Intro Kembali di Inspirasi Natal Kita masih sharing bersama dengan Pak Lusius Karus Dari pengamat parlemen dan kritikus parlemen ini sebenarnya Tadi kita sudah berbincang banyak soal bagaimana kita mau mengubah wajah parlemen menjadi lebih baik Karena perubahan wajah parlemen berarti maksimalnya perjuangan untuk nasib rakyat Nah itu yang kemudian dilakukan Yesus di zaman dulu hadir di tengah dunia meninggalkan kemuliaannya Menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa dunia Mungkin bisa berbagi Pak Lusius Awal ketertarikan untuk berjuang mengubah wajah parlemen ini kapan begitu mungkin? Kalau pengalaman soal ketertarikan mengawasi parlemen ini sebenarnya lebih banyak karena kebetulan Kebetulan ya? Ya tapi saya kira spirit sebagai aktivis itu memang muncul sejak 1998 saat kemudian ramai-ramai mahasiswa melakukan demonstrasi Untuk menumbangkan rejim orde baru saya kira gitu ya Tapi kan itu lebih banyak kemudian didorong oleh semangat bagaimana menurunkan rejim orde baru waktu itu Dan setelah itu kemudian selesai gitu ya Tapi kemudian ada begitu banyak simpul masyarakat sipil yang terbentuk setelah era reformasi Yang membuat kemudian momentum aktivis gitu Yang dipelihara sejak era reformasi itu selalu terjaga gitu ya Dan saya kira pertemuan dengan begitu banyak orang di berbagai LSM Kemudian membawa saya sampai kemudian bertemu dengan formapi yang tiap harinya mengontrol atau mengawasi kerja parlemen gitu ya Jadi saya kira tidak pernah secara atau dari kecil kemudian berpikir bahwa besarnya nanti akan menjadi pengamat parlemen atau pengawas parlemen Bahkan DPR itu jauh Tapi mungkin dorongan iman Anda kemudian kesaksian iman setiap hari yang membuat bahwa Oh iya saya pengikut Yesus maka kemudian visi misi saya juga bagaimana membangun dunia dengan cara yang Anda lakukan setiap hari misalnya Ya saya kira dalam refleksi kemudian itu muncul gitu ya Tapi yang saya mau katakan tadi motivasinya itu tidak pernah kemudian dibangun secara sistematis Dan dipersiapkan sedemikian rupa untuk kemudian menjadi orang yang tiap hari mengawasi parlemen gitu ya Tapi ketika kemudian terlibat dalam proses kerja riset misalnya terhadap parlemen atau advokasi undang-undang tertentu Saya kira nilai-nilai Kristiani itu kemudian mau tidak mau muncul gitu ya Ketika kita kemudian dihadapkan pada situasi-situasi yang ya menuntut kemudian komitmen moral kita gitu ya Komitmen moral Betul karena kita berada di dunia politik dan ada begitu hal banyak hal menarik di politik kita gitu ya Godaannya juga luar biasa banyak gitu ya Godaannya luar biasa juga Kita harus memilih kemudian untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas dan lain sebagainya gitu ya Karena itu kemudian yang tadi kita tinggalkan di segmen sebelumnya Bahwa kemudian perubahan itu sendiri Anda sendiri yang setiap hari teriak-teriak mengevaluasi parlemen Bagaimana kemudian memulai dari pengalaman pribadi sebagai orang Kristiani Yang mau memberikan contoh terlebih dahulu Bagaimana kita mengubah wajah parlemen dari diri kita sendiri sebagai masyarakat Pengalaman-pengalaman apa seperti yang pernah dialami misalnya dalam hidup menggereja, dalam hidup berkeluarga misalnya? Saya kira sih kalau bicara masa kecil misalnya merayakan Natal itu sendiri gitu ya Mungkin memang yang paling berkesan dan sulit untuk kami temukan sekarang itu ya situasi-situasi Natal di daerah terpencil gitu ya Yang penuh dengan kemudian situasi yang sederhana seadanya Sederhana seadanya Solidaritas Solidaritas dan lain sebagainya Bagaimana keadaan Yesus yang solider gitu ya Betul-betul yang diajarkan oleh Yesus sebagai inti yang dia bawa dengan kehadirannya di dunia itu Itu yang kemudian memang sejak kecil juga mulai tertanam gitu ya Lewat pengalaman yang saya katakan tadi tidak pernah kemudian Eh banyak hal dalam hidup itu tidak pernah dipersiapkan dengan begitu rapi Tiba-tiba kemudian datang begitu saja Tiba-tiba kemudian kita berinteraksi dengan dunia ini lalu mengalaminya seperti itu Lalu refleksi kemudian yang muncul gitu ya Yesus datang dengan segala kesederhanaannya lalu kita menyambungnya juga dalam kesederhanaannya Itu yang membuat kemudian kesederhanaannya itu begitu melekat Yang membuat hidup saya sebagai pengamat parlemen saat ini itu menjadi mudah untuk kemudian berhadapan dengan begitu banyak tawaran-tawaran menarik di dunia politik gitu ya Kita tahu politik sekarang ini apa gitu sangat kemudian pragmatis Uang menjadi hal yang sangat mudah menentukan kekuasaan yang diperoleh oleh seseorang Dan bukan hanya politisi itu kemudian yang bisa menikmati efek dari politik pragmatis itu Tapi ada begitu banyak bisa jadi juga pengamat bisa juga disogok dan lain sebagainya Dan pengalaman kesederhanaan masa kecil itu yang membuat kita merasa menerima uang dalam jumlah besar Untuk sesuatu yang sebenarnya merusak hidup kita sendiri atau nilai kejujuran yang kita miliki Itu yang membuat kita tetap bertahan untuk tetap bahagia dalam kesederhanaan itu Kehadiran Yesus keteladanannya kemudian membuat Pak Lusius tetap berada pada tracknya itu begitu ya Betul, lebih pada nilai gitu ya nilai dari kehadiran Yesus kesederhanaan Dia memilih untuk kehadiran sebagai orang sederhana Memperjuangkan orang-orang yang sederhana Dan kebetulan saat ini juga kita masih menghadapi situasi yang serupa gitu ya Dengan saat Yesus lahir dulu Kita melihat orang-orang yang sederhana, situasi orang-orang miskin Dan di sisi yang lain ada begitu banyak orang kaya dengan gemerlap kehidupannya Karena hidup sebagai pengalaman itu ada di antara dua sisi itu gitu ya Dan saya kira setiap hari kemudian kita diuji komitmennya Dan iman atau pengalaman iman bersama Yesus atau terinspirasi oleh Yesus itu Yang membuat kemudian kita masih punya ruang untuk melihat sisi-sisi moral dari dunia politik itu Misalnya menolak misalnya rayu-rayuan Ini sulit loh Pak Lusius Yang kemudian namanya melihat ruang-ruang yang positif dari dunia politik Itu sulit di masa sekarang Nah terakhir dari sharing Anda Kita punya tahun politik tahun 2019 Keinginan, niat Anda untuk memperbaiki wajah parlemen Di hari Natal ini apa kira-kira harapan dari Anda sendiri untuk wajah perpolitikan kita Dengan wajah parlemen kita Ya saya kira Kita sekarang sudah masa persiapan pemilu 2019 gitu ya Dan untuk pemilu legislatif misalnya Atau pemilu untuk memilih anggota DPR Kita sudah memegang nama-nama calon anggota legislatif yang akan bertempur di pemilu 2019 Untuk meraih kursi parlemen gitu ya Orang-orang ini muncul dari begitu banyak latar belakang gitu Dan karena kemudian proses seleksi tidak mengedepankan seleksi berdasarkan integritas daripada calon-calon itu Jadi berpikir bahwa parlemen hasil pemilu 2019 itu bisa melahirkan wajah wakil rakyat yang berbeda dari saat sekarang Yang kemudian lebih konsern untuk membela kepentingan rakyat Itu jadi sulit gitu ya Kalau kemudian begitu banyak calon yang diusung oleh partai politik ini Tidak kemudian diseleksi dengan mempertimbangkan integritas daripada calon Jadi saya kira pesan Natal untuk dunia politik ini menjadi jelas Bagaimana kemudian mempersiapkan pemilih itu dengan menyeleksi calon-calon legislatif ini Dari orang-orang yang betul-betul punya integritas Karena integritas itu yang... Mau berjuang Betul, mau berjuang Integritas ini yang kemudian menjamin minimal Anggota parlemen atau politisi ini saat menjadi anggota parlemen Bisa punya pertimbangan etis saat membuat keputusan Dia kemudian punya sikap berhadapan dengan partai politik itu yang paling penting Ketika kemudian partai politik punya kepentingan yang berbeda dengan kepentingan rakyat Dengan integritasnya ini kemudian dia bisa menemukan apa yang harusnya dia perjuangkan gitu ya Baik, itu integritas kemudian kiranya mampu mengubah apa yang kita harapkan bersama Paulusius Karus, terima kasih Sudah berbagi, sudah sharing dan menginspirasi kita semua Pekerjaan yang berat sebenarnya dalam dunia politik Tapi kita berharap tidak ada yang tidak mungkin dalam Tuhan Terima kasih sudah hadir pada suara hari ini Pemisah demikian dialog inspirasi Natal Dan sesaat lagi Anda dapat menyimak connect 360 Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news at berita1.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram Terima kasih atas kebersamaan Anda Salam Damai Natal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!